Sementara itu, pemirsa lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar. Di kawasan Lembang, Bandung, kepadatan kendaraan pada malam tadi mulai berkurang. Arus lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat, Minggu Malam terpantau ramai lancar. Polisi memperlakukan sistem buka-tutup di jam-jam tertentu sampai libur tahun baru. Diperkirakan akan terjadi lonjakan volume kendaraan di malam sebelum Natal dan Tahun Baru. Polores Bogor juga memberikan jalur alternatif bagi para pengendara. Di antaranya untuk yang mengarah ke Cianjur bisa melewati rute Cibugurcariu, Jonggol hingga Cianjur. Kawasan Puncak Bogor akan disterilkan dari kendaraan bermotor di Car Free Naik pada tanggal 31 Desember 2019. Sementara di kawasan Lembang, Bandung, Arus Lalu Lintas di Panorama dan Simpang Grand Hotel Lembang, Minggu Malam masih terlihat padat meski tidak seperti siang tadi. Pihak Polores Cimahi berkali-kali merekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Tempat wisata pasar apung dan farmhouse yang tidak mampu menampung kendaraan parkir menambah kemacetan. Diperkirakan kemacetan akan terjadi hingga tahun baru. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Tim Liputan dan kontributor Ainews melaporkan.